Sedara kuasa hukum Pegi Setiawan mengklaim bahwa kejaksaan mengembalikan lagi berkas perkara Pegi ke Polda, Jawa Barat. Menurut kuasa hukum pengembalian, dua kali berkas menunjukkan kelemahan bukti dalam penetapan Pegi sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Pegi, Sugiyani Iryani menunjukkan surat keterangan dari Kejati, Jawa Barat soal pengembalian kedua berkas perkara Pegi ke Polda, Jawa Barat. Dengan pengembalian dua kali ini, Sugiyanti meyakini proses penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina dan Eki kurang bukti dan tidak sesuai prosedur. Karena itu, ia meyakini hakim dalam putusan sidang pra-peradilan Senin pekan depan pun akan membebaskan Pegi. Berarti ada dua kali pengembalian, karena di sini ada dua surat yang pemberitahuan kepada Polda, Jawa Barat, yang satu masih P18, yang 24 Juni 2024. Ya kalau menurut kita jangan memaksakan, karena memang dari kemarin juga pas pra-peradilan, kenapa kita mengajukan pra-peradilan? Bahwa penggeledahan, penyitaan itu tidak sah. Pada 2 Juli lalu, Saudara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkara Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kepada penyidik Dirkrimum Polda, Jawa Barat. Seluruh berkas perkara yang diajukan penyidik Dirkrimum Polda, Jawa Barat dikembalikan 100% atau dengan istilah lain, yakni P19. Penyidik Dirkrimum punya waktu 2 minggu sejak berkas dikembalikan untuk melengkapi berkas. Hari ini kami sampaikan bahwa berkas perkara atas nama tersangka PS telah dikembalikan kepada teman-teman penyidik dan telah diterima oleh teman-teman penyidik pada hari Selasa kemarin di tanggal 2 Juli tahun 2004.